Jadi, 189 triliun, mohon maaf. Jadi kasus yang 189 triliun itu, itu sebenarnya adalah kasus kedua atas nama subjek terlapor. Itu kita berikan sekitar tahun 2020, 2019-2020, kita proses. Atas nama subjek terlapor yang sama, sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017. Sebelumnya sudah kami periksa di tahun 2017. Dan kami sudah mengundang ke Kementerian Keuangan, dihadir oleh Irjen Bia Cukai, termasuk juga Irjen, untuk menyerahkan, menyampaikan, mempresentasikan berkas pemeriksaan pertama atas nama subjek terlapor yang sama. Jadi sebelum ketemu 189 di pemeriksaan kedua, kami menemukan subjek terlapor melakukan transaksi di periode 2014-2016 sejumlah 180 triliun lebih. Terima dana masuknya saja. Kalau dengan menggunakan pola TPPU yang menggunakan parameter kami, subjek terlapor melakukan transaksi lebih dari 350 triliun. Kami sampaikan ke Kementerian Keuangan, ini terkait dengan yang Ketua Komunas tadi sampaikan, kasusnya, ini terkait dengan kepabianan. Kenapa kepabianan? Karena ini terkait dengan ada fasilitas impor dan segala macam. Dan penyidik TPPU-nya itu adalah penyidik Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah biaya cukai. Kasus 2017 yang kami bangun terkait dengan subjek terlapor pertama itu nilainya 180 triliun. Abaikan yang 180 triliun lainnya. Kalau kita kalkulasi menjadi 360 triliun. Karena kita kemudian sudah menyerahkan, kita mengamati di dalam database kita, laporan terkait dengan subjek yang sudah kita berikan hasil analisisnya kepada pihak biaya cukai, masih terus dilaporkan oleh perbankan, sehingga kami lakukan lagi pemeriksaan ulang. Tadi pemeriksaan dengan data 2014-2016, sekarang kami lakukan pemeriksaan ulang dengan data 2017-2019. Di pemeriksaan yang kedua inilah, 2017-2019 ketemu angka 189 triliun. Yang berbeda dengan angka yang 180 tadi. Sehingga kalau mau digabung pemeriksaan atas nama subjek terlapor dari 2014-2020, angkanya 180 plus 189. Kenapa kami lakukan pemeriksaan ulang? Karena subjek terlapor tadi, kemudian melakukan pola transaksi dengan merubah entitas. Tadinya dia aktif di satu daerah, dia pindah ke tempat dayain. Tadinya dia menggunakan nama tertentu, dia menggunakan nama lain. Sehingga kami kemudian berasumsi. Dan asumsi itu kemudian sesuai dengan faktanya, yang bersangkutan kemudian paham bahwa sudah terjadi pemeriksaan dilakukan oleh PPLTK, sehingga kemudian mengganti entitas subjeknya. Itu, jadi yang sebenarnya yang terjadi adalah itu. Nah memang kita tidak sebutkan di dalam pemeriksaan apa hasil pemeriksaan ini, karena memang pada saat kami seperti yang Pak Ketua tadi sampaikan, Irjen pada saat kemarin saya ketemu, sesuai dengan tanggal 14 kemarin itu, mengatakan bahwa hasil pemeriksaan pertama memang tidak ada berkasnya, tidak ada jejaknya di Kementerian Keuangan. Sehingga oke, kita kemudian membahas yang 189 tadi. Tapi sebenarnya 189 itu ada tahapan kedua dari kasus yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, izinkan saya atas perkenaan Al-Ketua Komnas, ini tidak mau mengkantar pendapat siapapun juga dengan rasa hormat, dengan rasa kerendahan hati, hanya ingin mengungkapkan fakta sebenarnya terkait dengan klaster yang tadi. Jadi, kenapa di klaster pertama kalau di tabel tadi, kami menyampaikan, tadi kan klaster pertama itu adalah transaksi keuangan yang mencurigakan terkait dengan Oknum. Tapi di dalam daftar, kami di dalam daftar listnya secara lengkap, kami juga dalam listnya itu, di dalam nama-nama, di dalam suratnya itu, selain Oknum, kami sampaikan juga banyak perusahaan. Jadi misalnya dalam satu surat itu ada Oknumnya satu, tapi perusahaannya ada lima, ada tujuh, dan delapan segala macam. Nah ini yang kemudian pada saat rapat kemarin oleh Kementerian Keuangan dikeluarkan. Sehingga angka 35 triliun yang diketemukan oleh PPLTK, setelah dikeluarkan entitas perusahaan menjadi 22 triliun. Lalu dikeluarkan lagi, entitas perusahaan yang tidak ada Kementerian Keuangannya, lalu dikeluarkan lagi dari entitas perusahaan yang ada Kementerian Keuangannya menjadi 3,3 triliun. Lalu kemudian rame bahwa PPATK salah dan segala macam. Alasan kenapa PPATK memberikan data Oknum plus nama perusahaannya, karena kami menemukan perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Oknum. Sehingga ini tidak bisa dikeluarkan. Sehingga data perusahaan tadi tidak bisa dikeluarkan, dipisahkan dari Oknumnya tadi. Misalnya dia menggunakan nama perusahaan dengan menggunakan nama pemiliknya adalah di aktanya itu adalah istrinya, adalah anaknya, bahkan adalah supirnya, tukang kebunnya, dan segala macam. Kalau data ini dikeluarkan, jadilah 3,3 triliun. Tapi kami tidak lakukan itu, karena modus pelaku tindak pinana pencucian uang itu adalah selalu, ini kan kita bicara tindak pinana pencucian uang kan bicara proxy crime. Orang yang melakukan tindak pinana selalu menggunakan tangan orang lain, bukan diri dia sendiri, akun orang lain, dan segala macam. Sehingga kalau kami keluarkan data itu, nah kami justru membohongi penyidiknya. Kami masukkan nama-nama perusahaan, berikut nama Oknum diri, disitulah ketemu yang namanya 35 triliun. Kalau dikeluarkan memang 22 triliun. Kalau dikeluarkan lagi memang cuma 3,3 triliun. Tapi kenapa kami tidak bisa lepaskan ini? Karena kami mensinyalir berdasarkan data kita, itu adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Oknum tadi. Nah makanya itulah perlu pembuktian. Makanya itulah perlu pembuktian dari penyidiknya sendiri. Mungkin itu cukup dari kami. Terima kasih pimpinan. Pimpinan, pimpinan.